Intro Satu dari dua warga negara Indonesia, Sandra Kelompok Abu Sayyaf di Filufina asal Wakatobi Selamat setelah diselamatkan armada marinir Filufina Sabrenang di perairan Simisa, Sulu, Filufina Dalam upaya menghindari serangan angkatan bersenjata Filufina Terhadap kelompok teroris Abu Sayyaf Pupus sudah harapan keluarga Haryadin Sandra Abu Sayyaf asal Kabupaten Wakatobi Untuk bisa berkumpul bersama Harapan itu sirna setelah Haryadin Sandra Kelompok Ekstremis Abu Sayyaf di Filipina Sejak Desember 2018 lalu, tewas tenggelam saat akan diselamatkan Informasi yang diterima keluarga dari Kementerian Luar Negeri RI Bahwa Haryadin meninggal dunia setelah terbebas dari penyantaraan Haryadin bersama seorang WNI lainnya, Harry Erdiansa, juga warga Kabupaten Wakatobi Perenang ke Pulau Banglau, guna menghindari serangan angkatan bersenjata Filipina Terhadap kelompok penyantaraan Keluarga yang mendengar informasi ini kaget dan sok Pasalnya video penyantaraan Haryadin minta tolong untuk dibebaskan Pernah beredar ruas di media sosial Keluarga menaruh harapan penuh agar Haryadin bisa bebas dan kembali bersama keluarga Keluarga kini menantikan agar jenazah Haryadin bisa dipulangkan ke kampung halaman Keluarga juga menggelar yasinan dan doa bersama untuk Haryadin agar bisa mendapatkan tempat yang layak di sisinya Jenazah Haryadin kini masih dalam proses pemulangan dari Manila ke Indonesia Dan dalam waktu dekat ini akan dibawa langsung ke kampung halaman Dari Wakil Tobi, Andi Eba, Ainews Pemberitakan